Intro Banyak saya belajar dan mendengar hadis juga dari penceramah-penceramah di akhir jaman Tentang Dajjal ini bermata satu Dan kalau tidak saya salah baca Rasulullah SAW pun menyampaikan hal yang demikian Tapi ini banyak berbeda pendapat dari alim ulama Termasuk yang saya tonton videonya Sheikh Imam Hussein Yang dia mengatakan bahwa Dajjal bermata satu ini dan dia buta mata sebelahnya ini Bukan buta secara fisikli matanya tapi buta hatinya Hati Dajjal ini buta untuk melihat kebaikan Hati Dajjal ini buta untuk melihat hal-hal yang berbawa akhirat Dan yang bisa melihatnya ini adalah mata yang hanya melihat keburukan Hanya melihat kepada keegoisan Hanya melihat hal-hal kedudian saja Dan bahkan saya baca daripada mimpi Sheikh Qasim sendiri Ketika dia bertemu dengan Dajjal Matanya itu tidak buta ternyata Mungkin cocok dengan Sheikh Imam Hussein ini I may not live to see it but you may live to see it And he declares that I am the Messiah And you look at his face and you see that he has two eyes He's seeing with two eyes Guess what you do? Shall I tell you? You say no, no, no He can't be Dajjal Because he's seeing with two eyes And the Prophet said Dajjal sees with one eye That is the problem we have With your bogus methodology Yes, you are schoolboys This is not Ayah Mokkabah This is Ayah Muthi Shalihah That when the Prophet said The Dajjal sees with the left eye The left eye symbolizes external sight Did you hear that? And when he said that he's blind In the right eye The right eye symbolizes The blind, the right eye symbolizes That he's internally blind And all those who follow Dajjal Would also be internally blind We're seeing a lot of people following Dajjal in this lockdown And so the great danger that comes from Dajjal Is epistemological That he not only is internally blind But he seeks to reduce all of mankind To internal blindness And that road is called today The road of secularism The secular state The secularization of knowledge You go to university And never, ever, ever in the university Are you taught except in the department of religion About angels About the last day About Allah No, no, no Take this out of the curriculum You are studying knowledge here And that does not qualify as knowledge That is secular education The products of a secular educational system And who are now just like Dajjal They are internally blind That is the danger That is the danger And if you want to study Islamic eschatology You cannot do it Unless and until you see it Two eyes Two eyes Coba, Kak Handiki bisa tolong jelaskan kepada saya Sangat benar Mimpi Sayyid Mohamad Khosrim sangat benar Dajjal itu berpenampilan gagah, ganteng, berambut ikal Walaupun ikalnya tidak ikal keriting Tapi ikal bergelombang Berwibawa harismatik Jadi tidak buta sebelah Bagaimana Dajjal mempengaruhi orang Dengan ada matanya picak sebelah Kalau begitu Dajjal berarti tampil dengan garang langsung Itu yang kita bayangkan Padahal Dajjal itu seperti yang saya katakan tadi Dia tampil menjadi orang yang alim Menjadi orang yang tokoh agama dan sebagainya Nah, kalau Dajjal itu picak sebelah Buta sebelah Orang sudah tahu Akan menghindari Dajjal tentu Kita sudah paham Dajjal itu pembohong Pembohong besar Pembohong itu artinya pangsu Kalau pangsu itu tidak menunjukkan dirinya sesungguhnya Itu hal yang lucu Kalau ada usaha-usaha akhir zaman Mengatakan benar-benar picak sebelah Benar-benar buta sebelah Padahal yang dimaksud buta sebelah Buta sebelah adalah buta hatinya Buta mata hatinya Buta dengan kebenarannya Jadi Ini lebih masuk akal Lebih benar insya Allah Karena petunjuk Yang Allah berikan kepada saya Mahmurna Pasti benar Nah, maka Wajar Orang banyak tertipu dengan Dajjal Itu saya kira Saya meronoknya sudah sangat jelas Rekan-rekan sekalian Hadis itu Kadang-kadang harus ditakwilkan Harus ditaksirkan Tidak letterbox atau tidak textbook Seperti itu Banyak sekali Simbol-simbol Yang perlu ditakwilkan Perlu ditaksirkan dengan benar Alhamdulillah Saya Imran Hussein sudah menjelaskan Dan cocok Sangat cocok dengan Mimpi Said Muhammad Qasim Padahal Saya Imran Hussein Tidak kenal dengan Said Muhammad Qasim Muhammad Qasim pun Orang yang tidak Jarang Tidak Bukan tidak pernah Jarang sekali nonton-nonton Pendapat orang lain Makanya Beliau Pernah kami tanya Tokoh-tokoh agama Beliau tidak tahu Makanya Tidak mungkin Said Muhammad Qasim Meniru Apa pendapat dari Saya Imran Hussein Tetapi Said Muhammad Qasim Punya ciri khas Mimpinya Akan dipertahankan Sesuai dengan apa yang Dia tidak Dipengaruhi oleh pendapat Siapapun Dan pendapat Dimanapun Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.